Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ivan Fidin yang dirahmati adalah Pada akhir-akhir ini kita dihibuhkan Atau diviralkan Dengan keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi Yang sedikit banyak merubah hukum-hukum Yang sudah ada untuk suatu kepentingan tertentu Saya sekedar untuk mengingatkan kepada semua orang Utamanya yang berprofesi sebagai hakim Hakim berasal dari kata hakama Yang berarti aturan atau bijaksana Sehingga terus muncul kata hukum Yang artinya aturan-aturan yang dengan aturan itu Maka kehidupan manusia diharapkan Terjadi berbagai macam kebijakan-kebijakan Sehingga timbul namanya kemakmuran dan kesejahteraan Para pelaku atau isim paknya adalah hakimun Orang-orang yang diberi hak untuk memutuskan Aturan atau hukum untuk berbagai macam perkara-perkara Yang terjadi di tengah masyarakat Namun kenyataannya ada tiga hakim Berdasarkan pada nabi Nabi bersabda Bahwa pemutus perkara atau hakim itu ada tiga macam Yang pernah wahidun fil janati Satu orang hakim akan masuk ke dalam surga Siapa mereka yaitu rojulun Seseorang yang mereka itu mengetahui Dia tahu barang-barang yang hak Maka kemudian hakim tadi memutuskan perkara-perkara dengan haknya Sehingga terjadi namanya keadilan Membenarkan yang benar menyalahkan yang salah Itu adalah hakim yang dia akan masuk ke dalam surga Sedangkan yang dua akan masuk ke dalam surga Sedangkan yang dua akan masuk ke dalam surga Siapa mereka yang pertama Rojulun Arofal Hakko Yaitu seorang konti hakim yang dia tahu tentang yang benar Tetapi fajarok Maka dia berlaku fajir Dia berlaku ntolem Membenarkan yang salah Menyalahkan yang benar Maka dia akan masuk ke dalam neraka Yang ketiga adalah Rojulun Konto Biljuhli Yaitu seorang konti hakim Yang menetapkan hukumnya dengan kebodohannya Dengan ketidaktauannya Maka dia juga masuk ke dalam neraka Maka kami harapkan Para hakim-hakim utamanya Yang diberi Wawenang untuk menetapkan hukum-hukum Di tengah masyarakat Mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling tinggi Hendaklah Kalian berpikir untuk menetapkan hukum Jangan sampai dengan hukum-hukum Anda yang tetapkan tadi Anda akan masuk ke dalam neraka Dan nikmatan dunia yang sementara Entah itu yang berupa jabatan atau hata atau yang lainnya Itu tidak ada bandingnya dengan seksa neraka Jadilah hakim-hakim yang cerdas Yang tahu Tentang yang hak dan putusilah Semua pera dengan hak Supaya Anda semuanya menjadi penghuni surga Dan semoga semuanya Semuanya berusaha untuk menjadi hakim-hakim yang benar Tinggalkanlah perilaku-perilaku yang dolim Yang dapat merugan pada masyarakat Dan menjadikan kita masuk ke dalam neraka Semoga wa ta'ala membimbing para hakim-hakim Untuk bisa berlaku benar sampai agar-agar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh